Intro Kalau lukas 4 Kita baca secara total Dari ayat 1 sampai 30 Ayat terakhir bacaan kita tadi Yang hanya dibaca ayat 21 sampai 30 Kalau dibaca mulai ayat 1 sampai 30 Kesinambungan itu Luar biasa menguraikan dengan sempurna Ketaatan dan kesetiaan Yesus Kepada kehendak Allah Bapak di syurga Dalam menjalani kehidupan dan pelayanannya Di tengah-tengah dunia Yesus dicobai iblis ayat 1 sampai 13 Di Padanggurun Setelah berpuasa 40 hari 40 malam Bayangkan itu Godaan bagi kita manusia Dipertontonkan secara luar biasa kepada Yesus Ketika telah berpuasa 40 hari 40 malam Soal lapar Kebutuhan atas makanan kita sangat penting Buda tau malesi ropo liu Umpa lakukan deh Ketang dia Pernah itu Sahabat mengirimkan saya Video Pertama dulu Monyet Kumpulkan itu roti Dan monyet Segerombol monyet mungkin ratusan Datang mengambil Satu persatu Sudah itu lari Satu persatu lari Satu persatu lari Sudah itu Seksi konsumsi Tergi pikul Dan ada yang tidak dapat Ada yang terinja-inja Itu orang Baru dia komentari itu Yang mengirim video kepada saya Dia Monyet lebih baik Daripada manusia Saya malu juga melihat Karena apa? Ini soal urusan perut Banyak orang bisa melanggar etika dan moral Karena urusan ini Perut Tapi Ketika iblis katakan Kepada Yesus Saat lapar-laparnya Berpuasa 40 hari 40 malam Iblis katakan Jadikanlah batu-batu ini Jadi roti Apa kata Yesus? Yesus bersabda Manusia hidup Bukan dari roti saja Tetapi dari firman Yang keluar dari mulut Allah Dari mulut Allah Taat kepada perintah Allah Bukannya Yesus tidak sanggup Buat roti Itu batu Dia sanggup Dia berpuasa Tapi tidak mau Karena apa? Walaupun lapar luar biasa Dia tidak boleh taat lu kepada iblis Dan membelakangi Allah Dia tetap taat dan setia kepada perintah Allah Kedua Ketika di bawah ke atas bubungan Dan iblis katakan Jatuhkanlah dirimu ke bawah Sehingga malaikat Tuhan Datang Menatang Agar kakimu tidak Terantuk pada batu Kalau memang engkau adalah anak Allah Apa yang dikatakan Yesus? Jangan mencobai Tuhan Kepadanya lah Engkau harus Mengabdi Jangan mencoba-coba Dia mau diajak Iblis pintar Mau mengajak-ajak manusia Untuk apa? Untuk adu kekuatan Kehebatan Sikap-sikap yang akrobatis Banyak dalam dunia ini Yang mau Mencoba-coba Sesama manusia Untuk penampilan-penampilan Kekuatan dan kehebatan duniawi Yang bisa mencungkir Memikir balikkan kita manusia Yesus Tidak mau Tunduk Kepada Pujian-pujian Dunia Sementara Kehebatan-kehebatan dunia Dia tetap Tak lup Dan tak setia kepada Bapak Yang ketiga Yesus Di bawah Ke atas puncak gunung yang tinggi Diperlihatkan Bagaimana Kemegahan kota Yerusalem Kemegahan dunia ini Kenikmatan Keindah Semuanya ini Kerajaan dunia Akan kuserahkan kepadamu Asal engkau Menyembah aku Satu kali Dunia ini Dengan segala Panggung Kemuliaan Kekuasaan Dan hormatnya Bisa Menjadi Alat Iblis Untuk menjatuhkan Kita Tetapi Apa Kata Yesus Yesus Tidak Menerima Sedikitpun Godaan itu Bahkan Mengusir Iblis Enyahlah Daripada Yesus Selalu Melawannya Dengan Pirman Tuhan Dengan Ketaatan Kepada Terima kasih.